Informasi selanjutnya, seorang wartawan media online tewas saat mengalami kecelakaan di jalan menuju lokasi galian pasir dan batu di desa Kutogirang, Mojokerto. Sementara itu, seorang karyawan CNN Indonesia menjadi korban begal di Bogor, Jawa Barat. Seorang wartawan media online tewas dalam kecelakaan yang terjadi di jalan menuju lokasi galian pasir dan batu di desa Kutogirang, Mojokerto, Jawa Timur, Selasa Siang. Korban yang terpeleset kemudian terlindas truk pengangkut pasir dan batu menderita luka para di bagian kepala. Ada pun sopir truk yang menabraknya melarikan diri. Sementara itu, di dalam tas korban yang diperiksa oleh warga, ditemukan ID card perusahaan media online Liputan 9. Korban dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara, Pusdik, Brimob, Watu Kosek, Kabupaten Pasuruan, dan polisi hingga kini masih mengejar sopir truk yang menabraknya. Seorang karyawan CNN Indonesia, Teodopan Berhard Samosir, warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi korban pembegalan pada Senin Dinihari. Peristiwa itu berawal saat korban hendak berangkat ke kantor dari rumahnya di Vila Nusa Indah, Gunung Putri, Bogor. Namun di tengah perjalanan, di jalan par hostel, ia diadang oleh empat orang bersenjata tajam. Korban yang sempat melawan pun diancam akan ditembak oleh mereka. Sepeda motor yang dikendari korban dirampas oleh para begal ini. Selasa siang, korban mendatangi polsek Gunung Putri untuk melaporkan kasus pembegalan tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia